bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim dengan berkat Allah kita minta bahwa Allah untuk melaksanakan segera yang diindakannya yaitu melaksanakan sholat sumber jamah dan dilanjutkan dengan salat Al-Quran mudah-mudahan aktivitas kita harapan kita dicatat oleh Allah menjadi Allah siorang dan lupa sholat Bismillahirrahmanirrahim semoga tercurah dan terlipahkan kepada bimbitan alam Nabi yang mulia Nabi akhir-akhir jaman Nabi Muhammad Selamat di keluarganya Para sahabat Para pimpin, para tabi ini mudah-mudahan Yang masukin ke dalamnya Dan semakin yang saya mengikuti Ajarannya sampai akhir-akhir jaman Yang saya hormati Bapak Ketua DKM beserta jajarannya Yang saya hormati Bapak Ketua RW 13 Bersusahaan jajarannya Yang saya mulia Yang saya hormati Bapak Ketua RT Sampai dulu Dan jajarannya Yang saya cintai Hari-hari Pada kesempatan yang berbahagia Saya menyampaikan Salat tahajud Memberikan empat kemuliaan Kita sering salat tahajud Alhamdul Sampai kemuliaan 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 sebaik-baik yang dijadikan oleh Allah kalau saya yang berjadi tapi kalau Allah yang berjadi kata Allah kalau ada orang yang mengerjakan amalan sebelum dipanggil apalagi dia bangun saya berikan yang tidak pernah saya berikan kepada orang selainnya sekarang waktu soal jam 4 jam 4 jam 4 jam 4 kita bangun jam 3 melaksanakan selan tahajud berapa rokaan selan tahajud sebelum melaksanakan selan tahajud melaksanakan selan tahajud dua rokaan selan tahajud belakangnya sama begitu bagimu sorry selanjutnya setelah kita apa namanya baca terus kita baca patiha setelah baca patiha tak usah baca surat langsung Allah selan tahajud selan tahajud selan tahajud selan tahajud setelah itu setelah itu kita melaksanakan selan tahajud setelah itu kita melaksanakan selan tahajud apari adalah setelah tahajud adalah setelah tahajud adalah bisa empat empat tiga atau dua dua tiga terus setelah tahajud baca istighfar setelah astagfirullah aladzim 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 baca nikir ingat kepada Allah bacaan akan dijamin oleh Allah s.w.t orang yang terhadir terhadir tersebut Allah s.w.t berikan empat istimewaan yang tidak saya berikan walaupun kepada orang yang sholat tempat waktu sholatnya musuh tapi tidak sholat tahajud empat hal ini satu Allah s.w.t akan memasukkan ke tempat yang benar apalagi ini dia tidak pernah ditinggalkan oleh para sahabat baik yang biopsa maupun yang diplomat juga para pengusaha yang rajin pengusaha semua rajin melaksanakan sholat tahajud itu dapat ayah ayah rekon rekonisasi di perusahaan wakunya lain siang malam mulai jam 8 sampai jam 4 supaya saya ikuti di perusahaan setelah terima rekonisasi mulai jam 8 supaya 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 luar biasa bahasa ayah asa 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 rupka maho 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 da ke tempat yang terpuji surat 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 17 ayah 7 dan pada sebagian maha yaitu pada sepertiga maha yang terakhir bangun dan lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu Wahai Nabi Muhammad selesai mudah-mudahan mengangkat lu ke tempat yang terpuji dimana kau memberikan sahabat aku telat di hari dia patah aja di antara sebagian malam sebelum subuh bangun menerikan sholat tahajud kalau saudara menerikan sholat tahajud kata lu saya berikan empat hal kata lu asal ayam asal buka maka mudah-mudahan Tuhan mengangkatmu ke tempat yang terpuji orang yang rajin tahajud maka karirnya akan sayang bagi orang yang masih bekerja karirnya akan diangkat oleh Allah bagi pengusaha juga melaksanakan sholat hal terasa oleh saya ketika masih ada suatu pekerjaan yang mungkin sampai sampai empat meter menurut ketiga sulit kerjaan tersebut di samping lokasinya dimana di medan menurut 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 tetapi asal 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 ayam asal kalau mudah-mudahan kamu ke tempat yang terpuji orang orang yang rajin terhadir maka saya tempatkan di tempat pekerjaan yang lebih mulia orang yang rajin terhadir di atas oleh Allah badan sehat sebagai kebarat kita beri 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 sehat beri 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 perlihat ketika di beri keadilan beri beri obrol beri dos ke beri 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 waw Ngobrol, apa tarik-tari? Bisa gitu Coba ngobrol Orang emang ke anak Anak kurang Gila Ngobrol, ngobrol Ngobrol, ngobrol Usuk ngobrol Ngobrol Coba dimini Amin Coba ngobrol Jadi ngobrol Gak usah Mengerjakan banyak hal Karir naik Tidak banyak Harta Tidak keluar Orang yang rajin Saya angkat ke tempat yang terbaik Dengan posisi yang Bagus Kalau berpindah Wabut Adikini Dan Katakanlah Muhammad Ya Masukkan Ketempat Masyur Yang benar Ya Saudara Akan bekerja Maka Saudara Akan dibimpin oleh Allah Untuk memulai pekerjaan Saudara Allah Tuhan Biasanya Bagi orang yang surat salat salat Tak Mau masuk kantor Tiba-tiba Di jalan ada kecelakaan Terus Sebelum lewat Tiba-tiba Hati di paling kari Jangan lewat gitu Lewat Yang ke sini Sebelum masuk kantor Tiba-tiba Ada pembacaan Tiba-tiba Ada informasi Pak Jangan ke situ Bapak lewasana Satu Jalan yang lebih mudah Tidak ada Baca Siapa yang menggerakkan Orang Allah Subhanahu Yang ketiga Bagaimana Orang yang sering Saudara Menyajari Kesulitan Kita punya kesulitan Banyak Langsung Bimping oleh Allah Keluar dari kesulitan Rasul Biasanya Bagi orang yang punya kesulitan Melaksanakan saat usia terasa semakin kubah banyak yang berkata nikmat hidup sudah diturangi semakin 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 keadaan semakin dengan bahasa kerasi maka sudah tidak jelas saat muda bahkan tidak bisa maka dibatasi terus mata sudah dikurangi yang ditambah yang tadinya tidak pakai kewal kaca mata berarti sudah dikurangi penjelasan itu bukan dikurangi nikmatnya tapi di alihkan kepada nikmat yang lebih baik nikmat makan tidak sempurna lagi karena dianggap kepada nikmat 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 tidak seluas saat muda di alihkan kepada nikmat 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 tidak seluas saat muda di alihkan kepada nikmat 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 mengumpulkan harta di alihkan kepada nikmat berjimpah bersama nikmat memandangi kehidupan di alihkan kepada han segemenan berkh dirumah dem Caddi supaya mendapat insalkan jad급 manusia di alihkan alihkan Wah wanita berbincang ngobrol dialihkan kepada Nima berdikir diadikan kembali di Subhanallah Alhamdulillah Subhanallah Alhamdulillah 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 dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongnya kalau pekerjaan Anda di karir Anda ada yang jahil ingin menyingkirkan Anda menyumpulkan Anda ingin bahkan menyalahkan Anda maka yang pertama menolongi Alhamdulillah langsung yang memberikan bernolongan tanpa terantara siapapapun Ayat ini temun Itu saat kami dikepung Oleh 100 pengguna Pasukan khusus Dengan pedang terpulus Yang Kalau bahasa kita sekarang Angkatan darah punya Opasusnya Angkatan laut punya Denjakannya Kemudian angkatan udara punya Paskasnya Itu 100 orang Pasukan khusus, pedang terpulus Kata sejarawan, binatang lewat Walaupun orang ketahuan Ayat ini turun Apa yang terjadi Allah cuma Tiga orang Nabi Abu Bakrat Tiga Ali bin Abi Talmud Kata Nabi pada Ali Ali ini Pemudahan tajim surat malam Dekat dengan Nabi Ketaatannya dari Nabi Tidak pernah dibantah Ali kamu tidur di tempat Tidur sehingga Tempat tidur Sasaran 100 pengguna Pedang terhubus Tahu retarungannya nyawa Tapi Ali Mengatakan Ya Rasulullah Siap bertarung dengan nyawanya Tidak pernah terdengar Dalam kitab sejarah Alif Perkes Jangan saya Ya Rasulullah Abu Bakrat Yang sudah Abubakar Temani saya Hijrah Siap Ya Rasulullah Saya temani hijrah Siap Ya Rasulullah Begitu akan berangkat Turun Ayat tadi Begitu Wajah Almi Bila Ruka Sumpah Nasir Ditambah Sudah Yasir Itu Kemudian Apadana Mereka Semua Yang seratus Orang tadi Kemudian Yang digagang Tadi Dibuat Satu Oleh Allah Subhanahu Walaupun Dia Membawa Senjata Yang luar biasa Kendah Allah Subhanahu Walaupun Memudah Tersebut Nantuk Seketika Siapa yang bisa Nantuk Kita yang Dikasih Nantuk Kita Sumpir Siapa yang bisa Memberikan Nantuk tersebut Allah Subhanahu Siapa yang bisa Mencegah Nantuk Tidak ada yang bisa Begitu Nantuk Ke pinggir Kita Tidak Apalagi Sedang Jum'ah Mendengarkan Seperti Karena Tidak tahu Karena Kita Pikiran Kita itu Banyak Nantuk 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 Yang paling Nikmat Yang salah Satang Ketika Jum'ah Dibari Nantuk Terbisa Kita Ternyata Ternyata Pemudahkan Yang akan Dibunuh Nantuk Dikasih Nantuk Oleh Allah Subhanahu Semua Bukan Ternyata 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 maka jadi cuma ibu 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 makanya makanya gak enggak makanya Ketika lapar, kami lapar seolah-olah, digajar dengan sambung. Kalau kita lapar, digajar dengan bala-bala ngehu. Seperti kalau di Pasir Putra, setiap sabtu, saat, ayam ayam makan. Ada makan, digajar dengan bala-bala ngehu. Atau saw. Oh, sakit dulu. Kenapa? Karena kita sebagai umat beragama menyakini, harta terbaik adalah kejujuran. Senjata terkuat itu kesabaran, aset terbesar. Kita ingat, alat komunikasi yang paling canggih itu adalah kronan. Semoga tidak semua punya, itu semua. Amin. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. 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 Amin.